Assalamualaikum, kemarin ada yang request tahu walik bagaimana kita buat tahu walik isi ayam yang bisa jual seribu per piece nya tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan video menarik selanjutnya, terima kasih siapkan 30 piece tahu segitiga yang ukurannya kecil satu bungkus seperti ini ada isinya itu 10 piece dan untuk satu bungkus kayak gini aku beli dengan harga 2.500 rupiah aja di darahku langsung aja tahunya kita belah, kemudian dibuka seperti ini dan dibalik bagian luarnya ini kita tonjolkan seperti ini jadi membentuk kantung ya dan untuk bagian lebihan tahunya ini kita sisihkan di dalam mangkuk seperti ini hasilnya, jadi membentuk kantung gitu lakukan sampai selesai bagian dalam tahu ini kita kumpulkan, kemudian nanti kita blender barang ayam siapkan 100 gram daging ayam yang sudah dicuci bersih, kemudian potong kecil-kecil masukkan ke dalam blender kalau teman-teman punya chopper bisa menggunakan chopper ya, biar kerjanya gak 2 kali masukkan 1 sendok makan bawang merah goreng, setengah sendok teh garam, 1.4 sendok teh merica bubuk setengah sendok makan kaldu ayam bubuk, 1 sendok makan kecap manis 200 ml air blender sampai benar-benar halus kita bisa memblendernya 2 kali ya, supaya hasil ayamnya benar-benar halus karena pakai blender kecil, jadi kayak gini juga sudah penuh ya jadi langsung aja kita pindahkan dulu ke dalam mangkuk kemudian masukkan tahu yang tadi bagian isinya itu ini kita masukkan semuanya jadi buat teman-teman yang punya chopper langsung aja ya jadi gak kerja 2 kali kayak gini ini langsung aja kita aduk sampai tercampur rata kemudian masukkan kembali ke dalam blender kita ambil separuhnya dulu, kemudian blender sampai halus sudah halus seperti ini, masukkan ke dalam wadah kemudian kita blender kembali untuk bagian berikutnya sudah halus, masukkan ke dalam wadah bersihkan blendernya supaya gak mubazir masukkan 100 gram tepung aci atau tepung tapioca 100 gram tepung terigu aduk sampai tercampur rata adonan sudah merata seperti ini kalau jualan kita bisa masukkan ke dalam wadah yang tertutup atau toples jadi adonannya tetap bersih ya walaupun kita bawa jualan kemudian tutup rapat siap dibawa ke tempat dimana kita berjualan masukkan adonan ke dalam tahu yang sudah kita balik tadi kurang lebih sebanyak setengah sendok makan kalau di desa aku, tahu walik isi ayam seperti ini belum ada yang jual nih jadi bagus banget untuk ide usaha di sekolahan maupun di pinggir jalan selain cocok untuk dijual tahu walik isi ayam ini cocok juga untuk jadi cemilan di rumah panaskan minyak goreng di api sedang masukkan tahu walik isi ayamnya goreng sampai matang sambil diaduk-aduk atau dibolak-balik supaya nggak menempel satu sama lainnya warnanya sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang bisa diangkat kemudian tiriskan goreng tahu waliknya sampai selesai sekarang kita bikin saus bangkoknya terdiri dari 7 gram cabai merah kering 3 buah cabai rawit merah 1 siung bawang putih 100 ml air blender sampai halus masukkan ke dalam panci kemudian tambahkan 200 ml air sambil dibersihkan blendernya masukkan seperempat sendok teh garam 3 sendok makan gula pasir 3 sendok makan saus tomat 4 sendok makan saus sambal dan 1 sendok teh cuka makan nyalakan api kompor di api besar masak sampai mendidih setelah mendidih kecilkan api kompornya kemudian masak kembali kurang lebih sampai airnya menyusut kurang lebih 100 ml jadi saus menyisakan 200 ml sudah menyusut airnya seperti ini biarkan sampai dingin untuk jualan kita kemas sausnya dalam keadaan dingin seperti ini masukkan ke dalam plastik berukuran 7 x 15 cm masukkan sebanyak kurang lebih 50 ml saus bangkok saus ini rasanya enak loh ada asem-asemnya gitu kemudian ada manis-manisnya kemudian ada pedas-pedasnya gitu enak banget selain bisa jual di sekolahan atau di pinggir jalan tahu walik isi ayam ini juga cocok banget untuk eda usaha online di rumah untuk pengemasannya kita siapkan kertas kemas seperti ini kemudian masukkan 5 piece tahu walik isi untuk harga jualnya sesuaikan aja dengan tempat tinggal di darah masing-masing karena biasanya beda daerah beda juga harga modalnya masukkan saus bangkoknya kalau di darahku ini bisa banget loh dijual 5 ribuan per 5 piece-nya tahu walik isi ayam ini cocok banget dicocol dengan saus bangkok kayak gini selain cantik dan murah meriah rasanya pun enak banget ya teman-teman dia itu crispy di luar dan lembut banget di dalamnya enak banget pokoknya cocok banget nih untuk eda jualan di sekolahan atau jadi eda usaha di pinggir jalan maupun jadi eda bisnis online di rumah aja dari modal kurang lebih 19.800 rupiah dapet 30 piece modal per piece-nya jatuh di 660 rupiah jual sesuaikan aja dengan tempat tinggal di darah masing-masingnya selamat mencoba semoga bermanfaat semoga sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati